Oke, kita sekarang akan membahas mengenai contoh kasus ya, rangkaian thermal. Nah, pada kasus ini ya, diberikan sebuah dinding bata ya, di mana dinding bata ini dilapisi oleh dua buah insulator masing-masing pada sisi kiri dan sisi kanan. Kita lihat di sini, bata ini memiliki lebar 0,1 meter, dan insulator di sisi kiri dan sisi kanan itu merupakan bahan yang sama dan memiliki lebar yang sama, yaitu 0,03 meter. Nah, kita lihat di sisi luar dari insulator ini itu bersuhu T1, dan sisi batas ya, batas antara insulator dan bata itu T2 bersuhu T2, kemudian yang di sebelah kanan ya, batas antara dari bata ke insulator itu bersuhu T3, dan suhu insulator terluar di sebelah kanan yaitu T4 ya, di mana masing-masing sisi terluar dari insulator kiri dan kanan ini berbatasan langsung dengan lingkungan. Nah, pada kasus ini ya, di sisi kiri dari insulator ini ada sebuah aliran panas ya, sebut Ki ya, Ki besar, Ki dot ya, kita tahu kalau Ki dot besar ini merupakan arus atau aliran panas, sementara Ki kecil dot ya, ini merupakan flux panas yang mana Ki dot ini, Ki kecil dot ini merupakan Ki dot besar ya, per A ya, jadi flux panas itu adalah besarnya arus panas persatuan luas, oke? kita ingat ini ya, nah kemudian kita tahu bahwa di bata ini, dan insulator itu memiliki konduktivitas thermal ya, nah di mana bata kita sebut K2 ya, jadi di sini ada tiga bahan, yaitu bahan satu, bahan dua, dan bahan tiga, di mana bahan satu dan tiga itu bahan yang sama, yaitu insulator atau isolator, dan benda kedua atau material kedua itu adalah bata, nah di sini diketahui bahwa bata memiliki konduktivitas thermal K2, yaitu 0,7 Watt per meter Kelvin, sementara untuk isolator ya, baik K1 dan K3, itu memiliki konduktivitas thermal sebesar 0,07 Watt per meter Kelvin, dan di sini kita diketahui bahwa luas permukaan atau luas penampang yang dimasuki oleh panas atau disusupi oleh panas itu besarnya A, nah di mana luas penampang ini antara A1, A2, dan A3 adalah sama ya, besarnya A, seperti itu, dan dari sini diketahui bahwa T1 itu suhunya 150 derajat Celcius, dan T4 ya, itu suhunya sebesar 10 derajat Celcius, nah kalau kita perhatikan, di sini ada empat, empat batas ya, pertama dari lingkungan di sisi kiri, lingkungan ini ke isolator, kita sebut ini sebagai titik batas pertama, dan dari isolator ke bata yang di sisi kiri, ini kita sebut titik 2, kemudian panas mengalir menuju isolator yang kanan, batas antara bata dengan isolator yang di kanan, kita sebut titik 3, dan yang di sisi kanan, ya, dari isolator ke lingkungan, batas telurnya ini, kita sebut titik 4, sorry, titik 4 ya, titik 4, nah, kita tahu ya, dari data ini, kita mengetahui T1 dan T4 ya, nah, di sini kita tidak tahu T2 dan T3, nah, maka kita akan mencari berapa besar T2 dan T3, dari persamaan rangkaian panas ini, atau hambatan rangkaian thermal ini, seperti itu, nah, sekarang kita akan mencari berapa besar suhu T2 dan T3, nah, untuk itu, kita lihat dulu, kita akan menghitung resistansi thermal dari, gabungan ke tiga material ini, nah, tembok ini bisa kita gambarkan ya, dalam bentuk rangkaian seperti ini, di sini ada 4 titik ya, berarti di sini ada, titik pertama, bersuhu T1, ya, kemudian di sini ada, insulator, resistansi 1, kita sebut R1, dan di sini batas antara insulator yang di sebelah kiri, dan batas, dinding batas, bersuhu T2, lalu ada di sini dinding bata, yang memiliki resistansi thermal R2, ya, dan ini adalah batas antara bata dengan insulator yang di kanan, titik tiga ya, dia bersuhu T3, kemudian di sini ada insulator yang di sebelah kanan, memiliki resistansi thermal sebesar R3, dan di titik terluar bersuhu T4, nah kita tahu T1 itu besarnya ialah 150 derajat celcius, dan T4 itu bersuhu 10 derajat celcius, nah dari rangkaian thermal ini kita akan mencari berapa besar suhu T2 dan T3, nah kalau kita perhatikan rangkaian ini ya, sistem yang membentuk antara isolator dan bata ini, ini merupakan rangkaian seri ya, maka kita bisa tuliskan bahwa rangkaian seri ini, R total atau R itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, atau bisa kita tuliskan ya, R ini sama dengan, kita tahu kemarin ya bahwa R itu sama dengan L per K kali A, maka kalau R1 kita bisa tuliskan L1 per K1 dikali A1 ya, atau A, kemudian R2, berarti L2 per K2 kali A, plus R3, berarti L3 ya, dibagi K3 dikalikan A, ya, maka kita bisa tulis R ini ya, sama dengan A-nya kita keluarkan ya, seper A, dikali L1, per K1 ya, tambah L2 per K2, tambah L3 per K3, nah sampai sini, kita sudah dapat bahwa, sudah diketahui sebelumnya bahwa, L1 itu sama dengan L3, yaitu sama dengan Li, ya, nah maka bisa kita tuliskan, ya, resistansi total itu seper A, ya, seper A, dikali, karena L1 dan K1 ya, ini sama, maka kita juga bisa tuliskan bahwa, L1 per K1, itu sama dengan L3 per K3, maka bisa kita tuliskan, L1 tambah K1, ditambah L3 per K3, artinya L1 per K1, ditambah L1 per K1, sehingga ini menjadi, 2 L1 per K1, ditambah L2 per K2, nah dari sini, A-nya kita pindahkan ya, maka ini menjadi A, dikali R, sama dengan, 2 kali L1, maka kita masukkan, 2 dikali L1, adalah Li, Li ialah 0,03, 0,03 dibagi K1, K1 ialah 0,07, nah ditambah, L2 per K2, L2 ialah 0,1, sementara, K2 ialah 0,7 per 0,7, nah nanti kita jumlahkan ini, maka kita akan dapat bahwa, luas penampang, dikalikan resistansi, ini sama dengan, 1 meter kuadrat Kelvin, per Watt, nah dari sini, nah dari sini, kita nanti bisa menghitung, flux panas ya, nah sebelum kita menghitung, flux panas, kita akan menghitung, resistansi thermal, dari masing-masing resistor, ya dari masing hambatan thermal, maksud saya, nah di sini, kita hitung dulu, R1 ya, R1, berarti sama dengan apa, L, L1 per K1, atau kita sebut, A ya, di sini karena besarnya A, maka, nanti kita masukkan ya, L1, ialah 0,03, dibagi 0,07, maka kita dapat, AR1, ini sama dengan, 3 per 7, ya, 3 per 7, meter kuadrat, Kelvin, ya, per Watt, kemudian kita tahu ya, bahwa AR1 ini sama dengan, AR3 ya, karena 1 sama dengan 3, benda 1 sama dengan benda 3 itu sama, oke, sekarang kita akan menghitung yang, punya bata ya, resistansi thermal bata, dikali dengan luas penampangnya, berarti kita dapat, AR2, sama dengan, L2 per, K2, L2 ialah, 0,1, per, K2, 0,7, maka kita dapat, ini ialah, 1 per 7, meter, kuadrat, Kelvin, per Watt, nah, kita dapat ini ya, nah, sekarang kalau kita sudah dapat, resistansi dikali dengan, dengan luas penampang, maka kita akan menghitung fluxnya, nah, dari flux ini, kita nanti akan, menghitung flux dari, flux panas yang mengalir, dari titik 1 ke titik yang lain, nah, sekarang kita akan, menghitung dulu, flux dari, titik 1, ya, flux itu, Q ya, dari 1 ke 4, nah, kita tahu tadi ya, bahwa, Q dot itu, ya, sama dengan, Q besar per A, nah, di sini kita belum, punya, Q arus ya, maka kita bisa, tahu bahwa, Q dot ini, ialah, arus panas, apa, delta T, dibagi dengan, R, ya, nah, kita tambahkan A di sini, nah, seperti ini ya, karena kita tahu bahwa arus itu, adalah, perubahan suhu, atau perbedaan suhu, beda suhu, dibagi dengan, resistansi termalnya, nah, dengan demikian, kita bisa tuliskan, bahwa di sini, yalah, T1, ya, dikurang T4, karena kita menghitung dari titik 1 ke 4, dikali dengan resistansi, dari 1 ke 4, berarti total semuanya, nah, kita punya nih, AR, AR, atau RA ya, sama, maka bisa kita tulis, T1, dikurang T4, yalah, 150, derajat ya, nah, dikurang dengan 10, derajat, per RA, yaitu 1, nah, kita lihat di sini, ini harusnya dikonversi ke Kelvin ya, nah, tapi kita tahu bersama, karena ini dalam, dia, dalam pengurangan, maka sebenarnya, kalau masing-masing suhu ditambah 273, maka dia saling meniadakan, sehingga kita bisa langsung mengurangkan, 150 dikurang 10 derajat, oke ya, 10 derajat ya, ini dalam suhu mutlak, sudah dalam Kelvin, jadi kita tidak perlu, menuliskan derajatnya, maka kita dapat, key dot ini, arus panas yang mengalir dari 1 ke 4, itu, sebesar, 150 dikurang 10, yalah, 140 dibagi 1, maka kita dapat, 100, flux panas, yalah, 140 Watt, per meter kuadrat, nah, sekarang kita dapat arus panasnya, nah, kita tahu bahwa, arus panas yang mengalir, di benda 1, benda 2, sampai dengan benda 3, itu adalah sama, nah, dengan demikian, kita bisa menghitung, dengan mengetahui, flux panas ini, kita bisa mengetahui, suhu-suhu, di, di titik 2, dan di titik 3 ya, karena ini adalah rangkaian seri, maka, arus yang mengalir, dalam, arus panas yang mengalir, dalam material ini, adalah sama ya, maka, kita bisa hitung, sekarang, dari, dari, 1 ke 2 ya, jadi untuk menghitung T2, kita perlu, mengevaluasi dari, titik 1, ke titik 2, maka kita bisa, tulis ya, kayak tadi, key dot, ya, dari 1 ke 2, itu sama dengan, delta T, per, R1 ya, R1, kali A, karena kita akan menghitung, dari titik 1 ke 2, berarti melalui benda 1, sehingga kita, menggunakan, resistansi thermal, benda 1, maka, kita bisa tuliskan, delta T, ialah T1, dikurang T2, dibagi, R1, kali A, maka, kita bisa tuliskan, flux panas, yaitu 140, sama dengan, T1 dikurang T2, T1 nya, ialah, 150, ya, 150 derajat Celcius, oke, 150 derajat, 150 derajat, dikurang dengan T2, yang sedang kita cari, nah, R1, kali A, ialah, kita sudah hitungkan sebelumnya, yaitu, 3 per 7, nah, maka, bisa kita tuliskan, 3 per 7, pindah ke sini, jadi, 140, dikali 3 per 7, sama dengan, 150, dikurang, T2, maka, kita bisa coret ini ya, 3 per 7 ya, 140 dibagi 7, maka, ini menjadi 20, makanya 20 kali 3, kita dapat, 60, ini 150, dikurang, T2, maka, T2, sama dengan, 150 dikurang 60, berapa? 90 derajat, Celcius ya, nah, kita bisa langsung menjadikan ini dalam Celcius, karena di sini dia, kalau Kelvin dia saling, meniadakan, seperti itu, jadi, kita dapat, T2 yalah, 90 derajat Celcius, nah, kita sudah memperoleh T2 nya, nah, sekarang kita akan mencari, T3 ya, jadi kita dapat, T2 di sini, itu 90, derajat, Celcius, nah, T3 nya gimana? nah, untuk mengevaluasi, T3, kita bisa menggunakan, titik 3 dan 4, atau, titik 2 dan 3, nah, di sini, kita akan, menggunakan, titik 2 ketiga ya, berarti dia mengalui bata, kita akan mengevaluasi, arus panas, yang mengalir dari, titik 2 ketiga, nah, di sini jadi kita akan, menggunakan material yang kedua, maka kita bisa tuliskan, Gidot ya, flux panas itu adalah, delta T, ya, delta T, dibagi dengan, R, A, di sini, karena melalui material 2, maka, ini dia resistansi termal yang kedua, nah, dari sini kita bisa tuliskan, delta T berarti, T2, dikurang T3, dibagi, A, kali R2, yaitu 1 per 7, nanti kita masukkan di sini ya, R2, nah, sekarang kita akan masukkan angkanya, Gidot, tadi sama dengan, 140, ya, sama dengan, T2, dikurang T3, T2 kita dapat tadi, 90 derajat, T3 yang akan kita cari, dan, AR2, ialah 1 per 7, maka, 1 per 7, pindah ke sini, jadi, 140, dikali 1 per 7, sama dengan, 90, dikurang, T3, nah, kita lihat ya, 140 dikali 1 per 7, ini bisa dicoret, 147, ini menjadi, 20, sehingga, 20 sama dengan, 90, dikurang, T3, maka, T3 bisa kita tuliskan, 90, dikurang 20, ya, yaitu 70, nah, jadi, ini kita tuliskan, 70 derajat, nah, jadi, inilah, suhunya ya, jadi, kita bisa menghitung, suhu T2, dan T3, yang belum diketahui, dengan menggunakan, rangkaian, thermal, atau thermal circuit, seperti itu, jadi, kalau kita gambarkan ya, misalkan ini, kita modelkan, ini adalah, titik 1 ya, T1, kemudian ini, T2, kemudian ini, T3, dan ini, T4 ya, maka kita tahu, bahwa, ternyata, suhunya ya, dari sini, T1, dia akan turun, dari 150, menjadi 90 derajat, ya, ini 150 derajat, ini 90 derajat, Celcius, kemudian, turun lagi, menjadi, di T3, 70 derajat, dan di T4, dia turun, sampai di, 10 derajat, Celcius, nah, seperti itu, jadi, kita lihat bahwa, arus yang masuk ini ya, T-nya, semakin menurun, seperti itu, persamaan T-nya, nah, ini adalah, salah satu cara, untuk menghitung, temperatur ya, antara batas, material satu, dengan material yang lain, dengan menggunakan, rangkaian termal, atau termal circuit, seperti itu, terima kasih, sehingga, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.